Pemirsa Kementerian Perhubungan resmi memberlakukan tarif baru Ojek Online pada Senin kemarin. Tarif baru ini diatur berdasarkan zonasi. Dinas Perhubungan Daerah akan mengawasi pemberlakuan tarif baru di setiap daerah. Terkait pemberlakuan tarif baru, Kementerian Perhubungan akan melakukan survei berkala seminggu sekali. Indikator yang digunakan dalam survei adalah tingkat kepuasan masyarakat, tingkat penghasilan dari para pengemudi, dan tingkat kepatuhan dari dua aplikator. Jika ditemukan pelanggaran aplikator, akan disangsi peringatan hingga pencabutan izin. Pemberlakuan tarif baru berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang penerapan tarif Ojek Daring dimulai pada 2 September 2019. Tarif baru diberlakukan di seluruh Indonesia sesuai dengan zonasi. Zonasi 1 meliputi Sumatera, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek Rp2.300 per kilometer dengan biaya minimal Rp7.000 hingga Rp10.000. Zona 2 Jabodetabek dengan tarif Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilometer dan biaya minimal Rp8.000 hingga Rp10.000. Dan zona 3 mencakup Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya dengan tarif Rp2.100 hingga Rp2.600 per kilometer dan biaya minimal Rp7.000 hingga Rp10.000. Jadi untuk pengawasan, hari ini juga saya melayangkan surat kepada Kepala Dinas Perhubungan Komisi kepada Kepala BPDD untuk bisa juga melibatkan parakan di Sukabot dan Kota untuk melaksanakan pengawasan tarif sebagaimana bisa.